Suku Dinas Sumberdaya Air melakukan sterilisasi saluran air di sepanjang Jalan Garuda Kemayoran Jakarta Pusat. Hasilnya petugas mendapati ratusan potong limbah kabel yang menyumbat rongga saluran air. Diduga limbah kabel tersebut merupakan aksi pencurian kabel bawah tanah oleh sekelompok orang. Suatu persatu potongan kulit kabel berukuran 1 meter ini diangkut. Limbah kabel ini ditemukan di bawah gorong-gorong saluran air. Petugas Uding Sumberdaya Air langsung mengangkut ratusan limbah kabel yang menyumbat saluran drainase di Jalan Garuda Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu Siang. Diduga limbah kabel akibat ulah para pelaku pencurian kabel bawah tanah yang meninggalkan kulit kabel tersebut usai mengupas bagian tembaga. Banyaknya limbah kabel yang menyumbat saluran air kerap membuat wilayah tersebut tergenang air saat hujan deras. Ini air yang tersumbat, sehingga tali-tali air kita walaupun berfungsi baik ternyata di dalamnya tersumbat. Selama ini kan konsennya tali air, ternyata tali air kita cukup aman di Jalan Garuda, di wilayah kami. Ternyata di dalamnya ada kabel-kabel yang hampir kajam. Pastikan ini satu truk engkel kalinya. Kira-kira ini baru sekitar lebih kurang baru sekitar 25 meter. Pembersihan limbah kabel yang diperkirakan mencapai satu truk ini akan dilakukan hingga tuntas agar tidak mengganggu aliran air. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainyus, Poborkan.